Intro Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to youtube my channel Apa kabar nih sahabat subscriberku semua Semoga kalian selalu diberi kesehatan Diberi kelanjaran dalam segala urusan Pokoknya tetap semangat ya Dan semoga sukses selalu Amin Hari ini saatnya jalan-jalan lagi Dan tempat yang aku tujuh saat ini Adalah pantai Seo Seo adalah kota di Hongkong Yang berada di tepi pantai ya Ya kalau menurut kita itu adalah pedesaan Kini aku sudah sampai di Seo Ini adalah sekitar terminal ya Dan terminal sini Kalau kalian naik bis Itu terminal yang paling terakhir ya Ini pantai Seo teman-teman Bersihkan Jadi aku tuh suka Pantai di Seo itu Yang pertama Pasirnya itu benar-benar bersih teman-teman Jadi tidak ada sampah plastik satu pun Jadi pasirnya itu benar-benar bersih gitu loh Jadi aku suka disini Kalau hari ini hari libur Ataupun ini hari minggu Ini pasti sudah penuh dengan dunia manusia Tapi kebetulan hari ini hari biasa Jadi juga gak begitu rame Meskipun bukan hari libur Hari ini itu juga banyak kok Anak kecil Anak remaja Dewasa Itu yang datang kesini Dan di Seo ini Juga ada tempat khusus Buat bakar-bakar teman-teman Kayak bakar sate Bakar ayam Seperti itu Ada tempat khusus ya Nah Kebetulan hari ini Aku tuh hanya jalan-jalan saja Jadi saya tidak akan menyepilnya Suatu hari aku datang kesini Kalau saya mau bakar-bakaran disini Saya akan sepil tempatnya Dan kebetulan tempatnya itu hari ini rame banget Jadi aku malu Mau kesana Takutnya Ini orang kenapa nih kesini Tidak bakar-bakar kok jalan-jalan disini Begitu ya teman-teman Jadi lain hari aku sepil tempat bakar-bakarnya di Seo Dan disini itu juga lengkap Kalau kalian itu mau duduk Takut di pasir kotor gitu Disini juga ada teman-teman Ibu-ibu Atau kakek-kakek Bu-bu-bu-bu seperti itu Yang menyewakan tempat duduk Buat kalian Tapi kali ini aku tidak mau menyewa Jadi aku tidak tahu nih Berapa harganya tadi Itu saya saat masuk kesini ya Itu saya sudah dihadang dengan nenek-nenek Sama kakek-kakek Dia itu menawari saya dengan Sewa kursi Sewa kursi Begitu teman-teman Dan aku lihat disini itu juga banyak kok Kursi-kursi seperti itu Dan kursinya itu ya cukup lumayan bagus Begitu Jadi kalian kalau Mau kesini Takut kotor Atau apa gitu ya Kalian bisa teman-teman Sewa kursi Di tempat nenek-nenek Sama kakek-kakek itu ya Bagi teman-teman yang mau Datang ke seo Kalau kalian Itu gimana rutenya Yang pasti Ini dari Sawkewan Ya Dari Sawkewan Kalian cari terminal bis Ya Disitu kalian lihat Kalian cari Nomor bis Yang nomor 9 ya Hanya nomor 9 Itu bagian tepi ya Nah kalian naik bis itu saja Itu nanti kalian Turun di Cam terakhir Oke Nah sekarang aku mau Jalan lagi Ke daerah Seo Yang sebelah kanan Ya Disana katanya Ada juga view Yang lebih menarik Tapi Melewati sini Dan ini Aku sebil Ini tuh kayak Tempel ya Tapi Kata majikan aku Ini adalah rumah orang Teman-teman Jadi Cantik kan Nah ini Adalah Pantai seo Yang bagian Sisi barat Wah Cantik loh Disini teman-teman Oh iya Buat sahabatku Yang baru Nemu channel ini Mohon dukungannya Dengan cara Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan lupa Nyalakan Tombol Loncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Aku Terima kasih Jujur Aku tuh Kalau di pantai Itu Sukanya Yang Bebatuan Seperti ini Ya Teman-teman Dibanding Yang Berpasir Seperti yang Tadi Aku tuh Suka Yang Bebatuan Seperti ini Siapa Kalian Kalau ke Pantai Yang Dicari Bebatuan Seperti ini Berarti Kita Klop Kupikir Disini Tidak Ada Orang Ternyata Disini Pun Juga Banyak Orang Dan Disini Itu Viewnya Kalau Menurut Aku Itu Lebih Indah Disini Cuman Disini Tidak Bisa Mandi Tidak Seperti Yang Tadi Kalau Disini Hanya Jalan-jalan Jalan-jalan Foto Disini Bagus Dan Di Sebelah Sana Terlihat Kecil Itu Itu Adalah Seorang Pengantin Berfoto Disitu Dan Inilah View Pantai Yang Sebenarnya Bebatuan Ini Bagus Banget Teman-teman Buat Selfie Buat Apa Bagus Banget Yuk Kita Mau Selfie Dulu Ya Teman-teman Oke Kita Sudah Selfie Sekarang Saya Mau Mengajak Teman-teman Kau Semua Naik Ke Bukit Bukitnya Tidak Terlalu Tinggi Jadi Aku Mau Naik Dan Saya Tinggalkan Majikan Saya Di bawah Karena Saya Penasaran Yang Ada Di atas Bukit Jadi Saya Naik Karena Majikan Aku Kakinya Sakit Saya Suruh Tunggu Di bawah Dan Sekarang Aku Sudah Naik Teman-teman Di Atas Sana Itu Katanya Bisa Melihat Lebih Indah Lagi Makanya Aku Penasaran Nih Aku Mau Jalan Ke Atas Bagus Kan Seandainya Hari ini Cuacanya Bagus Ini Pasti Video aku Terlihat Lebih Bagus Lagi Jadi Ini Cuacanya Itu Sinar Mataharinya Itu Enggak Keluar Semua Begitu Jadi Gimana Ya Kayak Suam Suam Gitu Tapi Enggak Masalah Yang Penting Aku Sudah Bisa Jalan Jalan Kesini Wow Inilah Jalan Ke Bukitnya Teman-teman Tapi Enggak Terlalu Tinggi Dan Aku Naiknya Pun Juga Tidak Terlalu Capek Buat Kalian Yang Bisa Liburan Bisa Menginap Atau Kalian Bisa Kok Bikin Tenda Disini Disini Juga Ada Tempat Buat Bikin Tenda Untuk Menginap Mungkin Lebih Seru Ya Tapi Sayang Banget Aku Itu Tidak Pernah Diizinkan Libur Untuk Menginap Seandainya Boleh Saya Pasti Bikin Tenda Disini Teman-teman Jadi Benar-benar Bisa Merasakan Alam Nah Ini Kalau Sudah Di Atas Bukit Kita Bisa Melihat Seperti Ini Nah Tadi Aku Di Bawah Ini Benar-benar Aku Sudah Ada Di Puncak Ya Teman-teman Oke Sahabat Subscriber Semua Sampai Disini Dulu Ya Videoku Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Sampai Akhir Jangan Lewatkan Video Video Yang Lainnya Ya Saya Akhiri Videoku Sampai Disini Dan Aku Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai